Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau-kau semua di video kita kali ini Kita akan tengok info-info baru lagi Tentang event Team of the Season resmi Keluar pada hari Isnin Yaitu ngam-ngam reward terakhir Kita untuk Daily Give Yang sekarang ini kita sudah masuk hari yang kedua Daily Give kita, kemarin kita dapat 1.5 million, hari ini James Kalau kita silap dan selepas itu Ada reward-reward lagi dan dapat jatuh pada hari Isnin Kita akan dapat pemain Team of the Season Secara free lah guys, oke Jadi hari Isnin Besok pukul 3 pagi Waktu Malaysia, kita ada live stream Di Youtube dan juga di Twitch Untuk event reveal kita Oke, event reveal Team of the Season Dan kita ada banyak info-info tentang Exchange, chapter Dan untuk Liga pertama kita ada Premier League Jadi kita akan tengok Di video kita kali ini Dan kemarin kita sudah reset Kita ada si Walker 97 overall Aku tidak buat video kemarin Reset itu Kita ada UCL Semi-final Sudah keluar guys Oke, semi-final Korang boleh komen di bawah Siapa korang Predict menang di sini guys Kalau akulah Dortmund deserve guys Oke, Dortmund deserve Disebabkan Marco Reus Oke, tapi Kalau Madrid menang ya Mungkin menjadi UCL yang terakhir untuk Modric Dan macam gitu lah guys Oke, tapi aku Tapi aku rasa Dortmund yang paling deserve lah guys Antara 4 klub nih Tapi Tidak pasti kalau Dortmund boleh Boleh mengalahkan Apa ini Paris guys Oke, tapi kita tidak tahu guys Oke Apa-apa saja boleh terjadi Jadi kita akan tengok lah Orang boleh komen di bawah Prediction untuk Dortmund, PSG Dan juga Real Madrid Bayern nanti guys Oke, boleh komen di bawah Siapa orang pilih Oke Mungkin ramai orang favorite Untuk Madrid menang Tapi yang paling deserve disitu guys Ialah si Marco Reus guys Oke Antara Modric Hurricane Marco Reus Aku pick Marco Reus guys Oke Dia memang Apa ini Dia memang deserve lah Oke Dia memang deserve Dan untuk store disini Kita ada Beberapa new pack juga Tapi aku saran Kurang simpan sejak orang punya James Oke Jangan Jangan gaca-gaca dulu Simpan sejak dulu Sebab nanti Kita ada team of the season Kita ada premier league lagi Jadi simpan sejak mana Boleh korang simpan lah guys Oke Jadi guys Tanpa buang masa lagi Kita akan tengok Post daripada si Sapurit Di Twitter X Oke Jadi disini kita tengok Ada beberapa post Yang barulah si Sapurit Post disini kemarin guys Jadi kita tengok Disini Oke Ada banyak komen-komen disini Dan ini tuh Dua hari yang lepas Yang ini apa nih Yang ini exchange 25 April 27 30 April Oh Ini exchange Exchange Ini dia Chapter guys Kita ada chapter disini guys Chapter Chapter Oke Jadi chapter Sekitap guys Sekitap Kita tengok dulu disini Oke Ngam-ngam Disini guys Oke Jadi chapter Chapter pertama Kita ada Daily warm up Dan juga kita ada 7 milestone Di chapter pertama guys Kita ada Masyarano mungkin Dudek Banyak lagi disitu Di chapter yang pertama tuh Kita ada banyak reward Pemain Tumbal Silver Bronze James Apa ini Coins Juga mungkin ada di chapter Yang pertama guys Chapter yang kedua Kita ada ikon Shoutout Jadi ikon Ikon Shoutout ni Point ikon Shoutout Untuk team of the season Kita boleh dapatkan Banyak Kalau kita gumpul Kita punya Squad point Centurion Kita yang sekarang ni guys Sebab kita akan pakai Poin Squad Centurion Kita yang sekarang ni Kita boleh tukar Menjadi Poin Ikon Shoutout Nanti guys Oke Di chapter yang kedua Chapter Ikon Shoutout Jadi kita ada Chapter yang ketiga Kita ada chapter Arena Weekly game Exchange Dan juga 5 milestone Disitu guys Jadi kita ada Reward lagi Dan juga kita ada Banyak player lagi Mungkin kita ada gacha lagi Di bahagian chapter Yang ketiga guys Kita ada Apa ni Reward mingguan lagi Di Di bahagian chapter Tiga lah Chapter arena guys Oke Dan di chapter yang keempat Kita ada chapter Liga kita Yang pertama guys Yaitu Premier League guys Oke Sampai di beberapa Liga chapter yang Seterus Seterusnya Sampai Chapter 8 Yaitu chapter Yang paling Hujung guys Yaitu penamat Team of the season Nanti kita ada Keluar Ultimate team Of the season Sama macam event Kita yang sebelum ini Ada ultimate Team of the year Kali ini kita ada Ultimate team Of the season Pula guys Oke Oke Dan selepas itu Kita ada Give 90 UCL RTTF Dan juga kita ada Jersey Give lah Nanti guys Oke Mungkin Kita ada jersey Give Nanti guys Oke Jadi ini dia guys Urutannya nanti Lepas itu Kita ada Bundesliga Lepas itu kita ada League One Over Selepas League One Over Kita ada La Liga Lepas itu Serie A Dan Ya Serie A yang terakhir Dan kita tidak ada Rest of the world guys Oke mungkin ada juga Rest of the world nanti Tapi Tidak termasuk Di bagian chapter Mungkin di bahagian OVO-OVO yang lain guys Sikit Pemain-pemain Rest of the world Rest of the world Ini maksudku guys Liga-liga daripada Argentina Liga Portugal Liga MLS Mungkin ada juga Oke Nanti mungkin akan keluar Juga lah Sebagai OVO-OVO yang lain Bukan di dalam chapter utama Team of the season guys Oke Tapi di season-season Kita yang sebelum ini Kita ada community Team of the season Sebelum ini Untuk The rest of the world Punya Liga Tidak tahu kali ini Apa yang ia akan buat lah Untuk Liga-Liga Yang lain Liga-Liga Daripada negara-negara Yang lain guys Oke Dan selepas itu Kita ada Di Maria Thoughts Exchange Di Maria akan menjadi Exchange Pertama kita Untuk di event Team of the season Jadi orang boleh komen di bawah Kalau orang ambil Di Maria guys Oke Dan di Maria Ya di Maria Di Maria Di Maria Aku rasa bagus juga guys Gameplaynya Dan kita tengok Stats di Maria Macam mana Di team of the season Kita expect Team of the season Ada banyak Mengeluarkan pemain-pemain Chipis Defender Midfielder Juga attacker Goalkeeper Nanti Harap tidak mengecewakan Stats Dan Weakfoot Apa semua Skill move Workrate Yang ia akan keluarkan Nanti mungkin Kita ada Dapat nanti Beberapa update Skill move Bintang skill move Mungkin guys Oke Beberapa play Tapi itu nanti Kita akan tengok Dan kita akan Breakdown juga Gue akan post juga Video nanti besok Selepas live stream Kita tengok Apa yang ada Keluar Dan apa yang ada Mungkin ada Iye ubah Oke kita tengok juga Ada mungkin Banyak perubahan Iye keluarkan Dan juga ada banyak Reward Iye keluarkan nanti Dan juga Sudah semestinya Banyak reward Masyarano mungkin Iye akan keluarkan nanti Jadi guys Ini sejak Di video kita Kali ini Kita tengok Update Team of the season Sejak Dan gue Beli kemen di bawah Preparation Gue Bagus Oke Sejak Ataupun Tidak Seberapa Oke Tidak Coins Tidak Jam Sebab Gue 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 Tapi guys Disini Simpan sejak Mana boleh Gue Gue Simpan Dan Terutama Sekali Poin Centurion Sebab Centurion Masih lama Lagi Centurion Dan Selepas Team of the season Keluar Centurion Masih Lagi Ada Sebenarnya Jadi Gue Masih Boleh Grind Squad Points Sudah 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 Ditukarkan Menjadi Icon Icon Points Untuk Chapter Yang Keberapa Chapter Chapter Yang Kedua Icon Shodot Jadi Kita Tidak Pasti Ikon Apa Aku Rasa Sepulit Tau Icon Apa Yang Yang Akan Keluar Di Icon Shodot Tapi Dia Tidak Mau Keluarkan Disini Nama Icon Jadi Kita Akan Tengok Nantilah Besok Pagi Kita Ada Banyak Chapter Kita Ada Chapter Chapter Terakhir Yang Ultimate Team Of The Season Harap Nanti Kita Ada Free To Play At least Satu Kedua Ultimate Team Of The Season Untuk Free To Play Boleh Dapatkan Kalau Ultimate Team Of Decision Menggunakan Exchange Mungkin Lain Calculation Jadi Kita Tengok Calculation Nanti Dan Dia Punya Poin Cara Macam Kita Besok Baru Kita Tau Lah Jadi Itu Sejak Di Video Kita Kali Ini Untuk Info Hari Ini Apa Yang Kita Ada Tentang Team Of The Season Sudah Resmi Keluar Pada Hari Senin Jatuh Pada Gift Kita Yang Terakhir Hari Kelima Itu Daily Gift Kita Kita Akan Dapat Pemain Team Of The Season 90 Kalau Silap Oke Jadi Itu Sejak Kalau Kurang Baru Di Channel Boleh subscribe Dan like Video Sebab Kita Ada Banyak Buat Konten Di Event Team Of The Season Jangan Lupa Subscribe KSK Kalau Orang Baru Di Channel Stay Cool Stay Awesome Di Subway Fx Sign Out Peace